Intro Wabah virus corona atau covid-19 semakin meluas ke seluruh dunia. Sebanyak 199 negara dan teritori terdampak oleh virus yang menyerang pernapasan ini. Setiap minggu, pasien yang terjangkit virus corona ini kian bertambah dan semakin meresahkan masyarakat. Tentunya masyarakat akan merasa khawatir dengan penyebaran virus corona baru atau covid-19 yang timbul akibat pembiaran serta tidak ada kesadaran masyarakat ataupun pemerintah untuk saling menjaga lingkungan ataupun keluarga dari serangan virus yang mematikan tersebut. Untuk mencegah penyebaran virus covid-19, minggu 29 Maret 2020 tercetuslah ide sederhana dari Syahrin Usman dan Patli, anggota DPRD Rokanilir Provinsi Riau yang digagas melalui aksi bersih lingkungan dan bersih tangan atau politengkran umum cuci tangan bersih. Dua anggota DPRD Rokanilir Syahrin Usman dan Patli beserta Peskesmas dan UPIKA Kecamatan Kubu-Kubu Babu Salam disepakat untuk membuat tempat cuci tangan bersih untuk masyarakat umum khususnya Kecamatan Kubu-Kubu Babu Salam Kehubatan Rokanilir Riau. Politengkran umum cuci tangan bersih ini ditempatkan di dua titik yang berlokasi di Pasar Pelita Potah, Kecamatan Kubu Babu Salam Kehubatan Rokanilir Riau. DPRD Rokanilir Syahrin Usman dan Patli berharap dengan adanya gerakan politengkran umum cuci tangan bersih ini dapat membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Syahrin Usman juga mengimbau agar kita semua lapisan masyarakat, khususnya Kecamatan Kubu dan Kubu Babu Salam mematuhi imbauan dan maklumat dari pemerintah tersebut. Semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berakhir. Paroroji mengambarkan dari Kecamatan Kubu Kabupaten Rokanilir Riau.